Ketika lantunan ayat suci dibacakan dalam keterbatasan pengucapan. Mendengarkan sebuah ilmu bukanlah sesuatu yang sulit bagi orang yang bisa mendengar. Namun bukanlah sesuatu yang mudah bagi penyandang tunarungu. Setiap gerakan tangan mengandung makna bagi mereka untuk bisa berkomunikasi, berekspresi, dan menyampaikan nasihat. Isyarat kata adalah alat komunikasi mereka untuk bisa memahami maksud dari ayat-ayat Al-Quran. Semua orang berhak untuk menyampaikan dan menerima ilmu, walaupun dengan suatu keterbatasan. Berusaha mencari ilmu agama dengan memahami kata melalui isyarat. Lalu mereka tulis dengan bersemangat, dengan harapan mereka bisa paham isi Al-Quran yang merupakan pedoman bagi seluruh umat Islam. Kemudian mereka amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah salah satu misi LDI dalam meminat jamaahnya di bidang ilmu. Masjid Baitul Makmur sudah bagus di dalam memberikan sarana-pasarana untuk pengajian siswa-siswi dari tunarungu, kemudian juga dari para jamah di sini, para orang tua, dan para remaja masjid itu juga semua sangat antusias dan berimpati mereka bergabung. Tidak berhenti di situ, LDI memiliki program pembinaan kesejahteraan keluarga penyandang tunarungu melalui kegiatan berwirausaha. Sebagai contoh Sugiono, ia telah berhasil menerapkan ilmu kewirausahaannya dengan menjual kue-kue basah buatan istrinya. Meskipun mereka menggunakan bahasa isyarat, mereka tak merasa kesulitan melakukan komunikasi dengan para pembeli. Sugiono merasa senang karena dibekali ilmu kewirausahaan, sehingga bisa ia terapkan dengan harapan semakin sukses ke depan. LDI juga membagi fokusnya dalam membina para orang tua untuk mencetak generasi muda yang cerdas, berakhlak yang baik dan mandiri, tak terkecuali bagi orang tua penyandang tunarungu yang memiliki anak dengan pancah indera normal. Beberapa dari mereka menemukan kesulitan-kesulitan untuk berkomunikasi dengan anak, sehingga pembinaan terhadap orang tua penyandang tunarungu diharapkan dapat mengatasi permasalahan dalam keluarga. Materi Parenting Scale ini adalah salah satu kebagian dari pembinaan DDII pada jalan-jalan lalu. Karena ini melihat sudah semakin banyak pasangan tunarungu ini yang memiliki anak. Jadi dari situ kami merasa perlu diberikan kepada mereka bekal lah bagaimana caranya berkomunikasi dengan anak, bagaimana mendidik anak itu dengan cara yang baik. Karena kalau dari lingkungannya, dari keluarga, mereka tidak terlalu banyak dapat informasi semacam. Suatu keterbatasan membutuhkan peran untuk menjadikannya sebagai kekuatan, semangat tanpa batas para penyandang tunarungu, membuat DDII terus mengembangkan program pembinaan di bidang ilmu. Dengan tujuan, DDII terus memberikan kontribusi positif bagi kemajuan agama, bangsa, dan negara. Terima kasih telah menonton!